Bicara prihal kegagalan, bukan hanya kamu doang kok yang pernah ngerasain, kita semua pernah ada disana, pernah ada, di masa-masa yang bingung sebenernya ini semuanya bakal mengarah kemana sih, atau justru berjalan di tempat dan berakhir sia-sia, semoga jangan sampai ya, disaat rasanya dunia kita sendiri yang berhenti, waktu melihat luar dan sekitar rasanya tuh terlalu menyelaukan untuk mata kita. Keberhasilan orang lain, pencapaian orang lain, kemudian berubah menjadi standar yang mau gak mau harus tercapai untuk kita, padahal kan gak gitu ya, detik itu terbesit sebuah kata yang paling tepat, setelah mengembuskan nafas berat, dalam hati berkata, mungkin seperti ini, ternyata jadi dewasa itu sungguh memberatkan ya, hanya mampu tersenyum sambil menhanisak tangis, Mencoba menerima kenyataan dan memahami bahwa semua ini akan baik-baik aja kok Sebagai manusia yang dibekali oleh akal pikiran serta sebuah ambisi, wajar dan normal-normal aja kok, kalau mungkin dari kecil kita udah punya mimpi ataupun goals yang udah kita set untuk agar bisa kita capai gitu Ada banyak hal atau bahkan rintangan yang berat dilalui, ini dan itu dilewati Jadi pokoknya semua, semua usaha dan doa pun sudah kita kerahkan, agar kita bisa tuh naik satu persatu anak tangga memijaknya agar sampai pada tujuan yang kita inginkan Namun pertanyaannya hanya satu, bagaimana, bagaimana jikalau ekspektasi yang sudah kita set sejak awal, kemudian saja berbenturan dengan jalannya realita Pernah gak sih, kayak kamu pengen sesuatu yang A tapi sesuatu yang A itu gak terjadi Seperti berjalan kaki kemudian dihadang dengan rahasia hujan yang sangat beras, tapi kamu gak nemuin satu pun tempat berteduh ya Mau gak mau, kamu harus basah kan dan resiko itu harus diterima Lantas, bagaimana, bagaimana jika itu yang terjadi dengan mimpi serta tujuan kita Mungkin begitulah prolog ya Di hari kamis ini, kan kubawakan sebuah topik berbau self help Untuk kalian-kalian yang mungkin, tanpa disengaja atau tidak menemukan Tanpa sengaja tuh menemukan talks ini, yang mungkin entah dari stories instagram Atau algoritma youtube yang membawamu bermuara dan sampai ke channel ini Kalau begitu, selamat datang ya teman-teman baru, selamat mendengarkan Sebelum kubuka dan masuk ke obrolan utama, seperti biasa Izinkanlah aku untuk menyapa kalian terlebih dahulu Halo, bagaimana kabar kalian di hari kamis ini? Menyenangkan? Dapat kabar baik? Atau mungkin justru ada sesuatu yang tiba-tiba ngebuat kamu sedih? Apapun itu, cerita aja Cerita aja di komen di bawah Feel free kok untuk cerita apapun itu, aku bakal senang untuk baca dan respon satu per satu Judul podcast kali ini adalah Kita semua pernah gagal Aku buat ini adalah sebagai afirmasi untuk teman-teman disini bahwa sebenernya Kamu gak tau sendirian kok dan kita gak pernah sesendiri itu So, if you are searching for this topic, baby listen carefully Cause we will deep dive together So, gue bagas dengan cerita sebelum tidur Menemani kalian mengudara Dengan sebuah cerita yang semoga Ada maknanya Dari kecil, kita memang diproyeksikan untuk tau apa yang sebenernya kita inginkan Mulai dari lagu kesukaan Makanan dan minuman favorit Cemilan atau jajanan yang kita sering beli Pakaian yang paling nyaman Sampai ke hal yang berbau cita-cita Dulu, kalau jatuh Pasti langsung bangkit dalam hitungan detik Entah mungkin waktu itu ada sebuah uluran tangan dari teman-teman kita Atau justru karena disorakin teman-teman karena bilang Ceman lo gak mau berdiri Dan kita nangis Tapi semakin aku dewasa Aku semakin paham dan mengerti bahwa Sebenernya Dua-duanya itu sama-sama menunjukkan kepedulian kok Biar kita tuh gak terpuruk Gak terpuruk terus-menerus Bicara tentang beranjak dewasa Kita mungkin jadi akrab dengan Yang namanya rasa takut Rasa cemas Hingga semua itu menjadi overthinking Yang bahkan sudah mengganggu jam tidur kita Apalagi kalau dihadipin sama masalah yang sebenernya gak besar-besar banget Tapi justru Apa ya Diri sendirilah yang membiarkan hal tersebut Berlarut-larut Sehingga terproyeksikanlah bahwa Sebuah masalah itu menjadi sangat besar Padahal enggak Dan padahalnya lagi Kemanapun kamu berusaha pergi Bahkan secepat kilat pun kamu berlari Dia akan selalu mengikutimu Di belakangmu Dan tidak akan melepas dengan sendirinya Dia akan selalu menunggumu Sampai Sampai kamu berani untuk menyelesaikan semua ini Memang benar ya Kalau tubuh dan pikiran lagi capek Tuh pasti Yang selalu tersirat adalah Apa gue nyerah aja ya Kayaknya ini bukan jalan gue deh Apa gue disini buang-buang waktu ya Kalau misalnya kamu begitu Enggak kok Kamu gak sendirian Aku juga pernah mikir kayak gitu So if you're a dead person Kamu tuh cuman butuh waktu untuk Minum Ambil napas Dan istirahat Karena sebenernya tubuh kamu tuh udah terlalu capek Udah terlalu kamu paksain untuk menuhin segala ekspektasi kamu Tapi masih terus menerus kamu paksa untuk turutin segala goals kamu itu Itu Yang ada akan semakin memperparah keadaan Remember Kalau setiap masing-masing dari kita Udah punya jalan masing-masing kok Gak ada yang cepat atau gak ada yang paling lambat Ya Udah ada koridornya lah Kalau kayak Transjakarta Udah ada tujuan suksesnya sendiri-sendiri bakal kemana Please note Jangan selalu berpikir bahwa Apa yang mereka punya Kita harus punya juga Enggak gitu Karena semuanya Itu udah ada pemberiannya masing-masing Cuma ya dalam bentuk yang berbeda aja Bisa jadi Apa yang sekarang kamu punya Itu adalah goals atau wishlist mereka Begitu pula sebaliknya Sekarang Kita cuman harus belajar untuk sama-sama bersyukur Dan merasa Cukup gitu loh Aku pernah nulisin sesuatu di podcast kita Dan waktu Yang kayaknya berjudul Semoga 2020 kita happening ya Kalau kalian mau denger Gampang nanti linknya Aku sertakan di description box Punyinya seperti ini Di tahun 2020 ini Adalah Tahun dimana kita belajar Iya belajar Belajar bukan untuk mengejar Namun untuk lebih menghargai Apa yang masih ada sekarang Sekali lagi Gagal itu gak apa-apa kok Kalau misalkan Dengan gagal itu Kamu jadi lebih fokus Dengan apa yang ingin kamu raih Kamu lebih fokus Gimana caranya Menyeimbangkan produktivitas kamu Dengan istirahat kamu Berarti gagal itu Bertujuan baik kan Atau mungkin Gagal yang terjadi adalah Agar Tuhan melindungi kamu Dari hal-hal yang sebenarnya Bakal buruk ke kamu Bisa begitu juga kan Atau mungkin Yang lagi Gagal itu disiptakan Bahwa Mungkin Memang bukan itu Yang terbaik jalannya Kamu harus pikir lagi Kamu harus Apa ya Coba Pertimbangkan lagi Coba Tanya ke diri kamu sendiri lagi Sebenarnya apa sih Yang bener-bener baik Untuk kamu Mungkin gitu Mungkin gagal kali ini Adalah untuk Jedak halan nafas Yang lebih panjang Bahwa Semuanya gak perlu Buru-buru Semuanya gak perlu Secepat kilat Kalau misalkan Temen kamu bilang Kok lu masih disini-sini aja sih Kok lu masih Gini-gini aja sih Udah gak apa-apa Diemin aja Karena kan yang tau Prosesnya cuman kita Dan Tuhan Kalau misalkan kayak gitu Ingat Mau sekecil apapun itu Tetap proses kok Temen-temen Jadi gak usah minder Gak usah takut Terus jadi pembelajar Dan Kalau misalkan capek Istirahat Jangan sampai Kalau misalkan kamu capek Kamu jadi nge-push Diri kamu terlalu berlebihan Yang ada Kamu bakal jatuh sakit nantinya Dan menganggu Proses Meraih mimpi kamu Kalau misalkan aku Kalau misalkan aku Udah ada di fase-fase Pengen banget nyerah Aku bakalan Throwback Atau remember Tentang Pertama Sebenernya apa sih Yang jadi alasan Untuk aku meraih ini Terus yang kedua Apa Tujuan kamu Apa Gols kamu setelah mimpi itu Diraih Atau disapai Dan yang ketiga Aku bakalan puterin Playlist-playlist Dimana waktu itu Aku berjuang Pasti Waktu kita berjuang Tuh ada lagu-lagunya kan Maksudnya Ada lagu penghantar Dimana kita belajar Kita istirahat Atau kita lagi Me time Nah lagu itu tuh Aku puter lagi Dan lama-kelamaan Ambience-nya tuh bakal Oh ini waktu Pas gue berjuang nih Beberapa tahun yang lalu Gue tuh lagi Gue waktu itu tuh Lagi semangat banget Lagi menggebu-gebu banget Untuk mencapai sesuatu Sekarang apa kabar Kalo misalkan capek Ya istirahat aja Jangan menyerah Karena Aku Aku juga pernah ngomong ini Di podcast Kita dan waktu Tapi lupa Bener-bener lupa Aku ngomong kayak gini Karena Menyerah itu Gak bakal ngebawa kita Kemana-mana Nyerah itu Cuman bakal Bawa kita Cuman ngebawa kita tuh Stuck Di tempat yang sekarang Tanpa kita tuh Beranjak kemanapun Jadi buat kamu yang gagal Gak apa-apa kok Gagal bukan berarti Kamu itu kalah Dengan keadaan Bukan gitu Seperti tadi mungkin Gagal bertujuan untuk kamu Lebih belajar tentang Makna Dan kenal dari Kenal diri kamu sendiri Dan Gak apa-apa juga kok Kalo misalkan pelan-pelan Dan aku pernah Nulis juga Di 2020 ini Kamu gak perlu Untuk Ngoyo-ngoyo banget Ngejar A, B, C, D, E, F, G Karena Karena kamu bisa sehat Walafiat Dan bisa dengerin podcast ini Dengan keadaan baik pun Kamu tuh sudah sangat Beruntung Karena di tahun 2020 Yang kelam ini Ada banyak kabar Berita buruk Kabar-kabar yang Terlalu kelam Untuk didengar Dan Meskipun begitu 2020 ini tetap punya kita Semangat ya teman-teman Mungkin Itu aja yang bisa aku Sampaikan Di podcast kali ini Senang banget Buat teman-teman Yang masih sering nungguin Dan jangan lupa Untuk dengerin Podcast kita Dan Waktu Karena di podcast kita Dan Waktu Aku juga update Seminggu dua kali Di hari Selasa Dan hari Sabtu Malem Minggu Dan jangan lupa Untuk main-main Ke Instagram gue Di At HelloBagas Dan Bagas Dot Personal Jangan lupa Untuk baca cerita Kapar Kertas Di wetpad Dan jangan lupa Untuk klik Tombol subscribe Mungkin teman-teman Ada banyak yang dengerin Ini setiap malam Tapi lupa untuk Tekan tombol subscribe Ini aku ingetin ya Jadi biar Kalau misalnya Aku update Podcast terbaru Kalian gak ketinggalan So Have a nice day Selamat tidur Dan Semoga mimpi indah Gue Bagas pamit Tendur diri Sampai ketemu di Konten-konten selanjutnya Dadah Sampai ketemu di